Halo adik-adik, bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini di pendidikan agama Kristen. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat selalu? Puji Tuhan kalau semua-semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini temanya adalah Forever Friend atau Teman Selamanya. Nah, bacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam kitab Amsal Pasal 17 ayat 17, Amsal 27 ayat 5, Amsal 17 ayat 9, dan Yohanes Pasal 15 ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat dipahami pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerahmu di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar, beri kami kemampuan dan kepandean agar kami dapat memahami materi pembelajaran hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini atau materi yang disampaikan tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya roh kudusmu Tuhan selalu membimbing kami, menuntun kami di dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah forever friend atau teman selamanya. Nah, di dalam tema hari ini kita akan membahas empat topik tentang sahabat. Nah, kira-kira apa saja ya? Ini dia, yang pertama, sahabat yang mengasihi setiap waktu. Yang kedua, sahabat yang menegur dengan kasih. Yang ketiga, sahabat yang sabar dan mau memaafkan. Dan yang keempat adalah sahabat sejati. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, mari kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik, poin yang pertama tentang forever friend adalah sahabat yang mengasihi setiap waktu. Bacaan poin yang pertama ini terdapat di dalam kitab amsal, pasal 17, ayatnya yang ke-17. Kitab amsal, pasal 17, ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, kakak mau tanya ini sama kalian. Apakah kalian memiliki sahabat? Apakah kalian memiliki sahabat? Ya, pasti kita memiliki sahabat. Nah, adik-adik, seorang sahabat itu pasti menunjukkan kasih yang selalu memberi. Dan kasih yang ditunjukkan itu bukan hanya pada saat sedang senang atau bahagia saja. Tetapi setiap waktu, baik itu sedih atau senang. Misalnya, waktu sahabat kita sedang senang, kita pasti juga akan ikut senang. Tetapi, apabila sahabat kita sedang bersedih atau sakit, tentu kita akan berada di dekatnya untuk menghibur dan menguatkan. Jadi, adik-adik, kita harus bisa menjadi seorang sahabat yang mengasihi setiap waktu, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Poin yang kedua dari Forever Friends selanjutnya adalah sahabat yang menegur dengan kasih. Bacaan Alkitabnya terdapat di dalam kitab Amsal Pasal 27 ayatnya yang kelima. Ayo, adik-adik, buka Amsal Pasal 27 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itulah bacaan Alkitab di poin sahabat yang kedua. Nah, adik-adik, ada kalanya seorang sahabat juga melakukan kesalahan. Sebagai sahabat, kita juga akan menegur sahabat kita jika mereka melakukan kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Jika kita melakukan kesalahan, pasti sahabat kita menegur kita. Nah, adik-adik, teguran yang kita berikan kepada teman atau sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kita itu mengasihi sahabat kita. Kita tidak rela sahabat kita bersalah atau mendapat masalah. Nah, maka kalau kita selalu setuju dengan sahabat tanpa peduli dia benar atau salah, maka itu bukan sahabat yang mengasihi namanya. Karena seorang sahabat menginginkan yang terbaik bagi sahabatnya. Misalnya, kalau sahabat kita pada saat berjalan, tanpa disadari itu di depan mau ada lobang, dia mau masuk lobang. Apakah kita tidak memperingatkan? Nah, kita tentu akan memperingatkan dan memberitahunya kalau ada bahaya di depannya. Jadi, jangan sampai teman kita terjatuh. Nah, adik-adik, dari poin yang kedua ini, kita belajar untuk menegur sahabat kita dengan kasih, menegur dengan lembut, dengan bahasa yang baik. Itu poin yang kedua. Adik-adik, poin yang ketiga dari Forever Friend adalah sahabat yang sabar dan mau memaafkan. Bacaan Alkitabnya terdapat di dalam Kitab Amsal Pasal 17 Ayatnya yang ke-9. Kitab Amsal Pasal 17 Ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Nah, adik-adik, setiap kita atau sahabat kita pasti pernah melakukan kesalahan atau pernah mengecewakan kita atau sebaliknya. Nah, apabila kita dikecewakan oleh sahabat atau sahabat kita pernah melakukan kesalahan kepada kita, maka bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, kita harus mau memaafkan sahabat kita dan kita tidak usah memperbesar-besar lagi masalah di dalam sahabat kita. Nah, adik-adik, semua orang itu pasti pernah bersalah dan mengecewakan. Entah itu disadari atau tidak disadari. Jika kita mau mencari manusia yang sempurna dan tidak mengecewakan, itu pasti tidak ada. Karena itulah, hati kita harus mau memaafkan sahabat kita. Kalau kita suka mengungkit-ungkit kesalahan sahabat kita, yang terjadi adalah berantem, bertengkar, lama-lama jadi musuh deh. Ya kan? Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus mau memaafkan karena kita sendiri juga tidak sempurna. Kita mungkin juga pernah mengecewakan sahabat kita. Ya kan? Nah, adik-adik, ayo, mulai sekarang kita harus menjadi sahabat yang sabar dan mau memaafkan. Nah, adik-adik, poin terakhir yang poin utama dari Forever Friend itu adalah sahabat sejati. Nah, bacaan Alkitabnya terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, poin 1 sampai dengan yang ketiga dari Forever Friend itu adalah perintah dari sahabat sejati. Nah, siapakah sahabat sejati kita? Ada yang tahu? Siapakah sahabat sejati kita? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Nah, adik-adik, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk hal ini. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita yang menunjukkan kasih yang sangat besar. Adik-adik, sahabat kita di dunia itu terbatas. Mereka bisa mengecewakan kita, kadang tidak mau mengerti kita. Ya kan? Tetapi tenang, ternyata kita punya Tuhan Yesus, sahabat yang sempurna. Ia tidak pernah mengecewakan kita pada saat kita perlu. Tuhan juga selalu ada buat kita pada saat kita sedih, sakit, atau kesepian. Tuhan Yesus dapat selalu kita temui di dalam doa-doa kita. Dan yang paling besar yang Tuhan Yesus buktikan di dalam dunia ini atau bagi kita semua adalah dengan memberi nyawanya supaya kita tidak binasa. Tuhan akan terus menjadi sahabat kita selama-lamanya. Jadi adik-adik, poin kita pada pembelajaran hari ini di Forever Friend itu adalah sahabat sejati. Nah, poin 1-3 ini adalah tindakan kita sebagai seorang sahabat kepada sesama. Dan yang poin keempat adalah sahabat sejati yang memberikan nyawanya bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya menjadi seorang sahabat. Seorang sahabat yang penuh kasih, seorang sahabat yang mau sabar dan mau memaafkan, dan juga seorang sahabat yang selalu ada bagi sahabat-sahabatnya setiap waktu. Oke, adik-adik, mulai sekarang jadilah sahabat yang mau memaafkan, sabar, dan ada setiap waktu bagi sahabat-sahabatnya. Demikian pembelajaran hari ini Tuhan Yesus memberkati. Tugas adik-adik hari ini adalah membuat hiasan dinding yang bertuliskan Amsal Pasal 17 Ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hasil tugas dapat dikumpulkan melalui WA ke Kak Vera. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat kami yang paling baik dan setia. Tuhan, jadikan kami saluran kasih-Mu bagi sahabat-sahabat kami. Tuhan juga beri kami hati yang mau memaafkan, beri kami hati untuk mengasihi sahabat kami dan mampukan kami untuk memberi kasih yang nyata bagi sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, berkatilah setiap aktivitas dan kegiatan kami, berkati setiap cita dan harapan kami untuk masa depan kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada dan pada saat keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.